Tentang aku dan rumahku Kalau ditanya apakah rumahku selalu bersih dan rapi, jawabannya sudah tentu tidak Seperti sebuah kebiasaan kalau menyapu rumah, mencuci piring, membersihkan ini dan itu bisa berkali-kali dalam sehari Kadang baru dibersihkan, sudah berantakan lagi Tapi seperti itulah suasana rumah Rapi, lalu berantakan, lalu dirapikan lagi, lalu berantakan lagi Kehidupan ibu-ibu di rumah Walaupun demikian, mengurus rumah ini sangat menyenangkan selama kita tidak menjadikannya beban atau suatu paksaan Rumah adalah tempat ternyaman untuk pulang, untuk menangis dan tertawa Dan tempat di mana cinta dan kasih sayang bertumbuh Kalau aku sendiri, kalau aku lelah, aku akan berhenti sejenak Aku makan enak, aku keluar bersama anakku, aku tidur siang dan hal-hal menyenangkan lainnya Dan kalau moodnya sudah membaik, aku kembali lagi mengurus rumah Karena rumah ini seperti anak sendiri Kalau gak diurusin, dia seperti merontah, memanggil dan meminta untuk diurusin juga Ada yang pernah bilang, kalau rumahnya sudah bagus dan suaminya sudah mapan, tidak masalah menjadi ibu rumah tangga Pasti lebih mudah bersyukur Orang memang berhak berpendapat seperti apa Tapi kalau aku boleh menjawab, menjadi ibu rumah tangga bukan cuma soal rumah nyaman atau suami yang mapan Bagiku, menjadi ibu rumah tangga atau ibu bekerja adalah pilihan ibu dengan kurang dan lebihnya masing-masing Tidak ada yang lebih hebat karena keduanya kuat dengan beban di pundaknya Ada ibu yang kesenangannya memang bekerja Ada yang mengorbankan karirnya demi mengurus anak Ada yang karena keadaan mengharuskan demikian Ada yang memang dengan senang hati ingin menjadi ibu rumah tangga Aku berharap tujuannya sama Menjadi ibu yang bahagia dengan caranya masing-masing Berbahagia tanpa harus mengukur bahagia orang lain dan membandingkannya dengan bahagia kita Itu hanya akan mengikis rasa syukur di dalam hidup kita